Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai para kaum LDI Yang dimanapun anda berada Disinilah Masjid Nabawi Pusatnya Islam Di dunia Setelah Mekah Setelah kalian berpikir Disini tempatnya orang sholat berjamaat Kita Thais yang baru sholat berjamaat Sholat dimana Dimana kalian? Apakah kalian mengukarit? Atau masih mengkafirkan Yang ada di Nabawi Cepatlah berpikir kalian Karena LDI itu Intoleran dan Mengandung benih-benih radikalisme Di Indonesia Jadi ciri-ciri dari terorisme Yang ada di Indonesia Ada di LDI BMPT Cepatlah lebih intensif lagi Untuk meneliti Apa keterikatan LDI Karena LDI sampai hari ini Masih menjamur dan Pesat Entah dilindungi Atau ada kepentingan dari Yang punya kebijakan di Republik Tolonglah Majelis Ulama Indonesia Jangan hanya mengeluarkan buku saja Tapi fatwa sesat Cobalah MUI Bertindak tegas Bertindak adil Dan jangan mau dibeli Karena kalau dibeli Semua lemes Mengeluarkan fatwa sesat Akan mikir pulang Karena berhutang buli Dengan LDI Cobalah MUI Punya hati nurani Punya kiprah yang bagus Supaya tidak bisa Dibeli Fatwa ini Ya Kalau diperhatikan Grupah ini Sebab Indonesia BNPT Dan Kementerian Agama Bisa lebih Perhatikan lagi Masalah LDI Syukron Jasa kelahir Salam dari Masih Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahaya para kaum muslimi Khususnya LDI Cobalah kalian berpikir Dari seluruh juta umat islam yang ada di dunia Kenapa cuma LDI yang masuk sorga Kalian kafirkan seluruh juta umat islam yang ada di dunia Yang terutama Yang dimukar Dosa besar loh kalian Berpikirlah dengan hati gerni dan Apa yang tidak bahwa Islam itu gak hanya di NDI yang benar Tapi seluruh umat islam ini Berharap ini Maksud saya rogah selamat dari Bukan hanya kalian Kalian itu mengandung Benih-benih Radikalisme Intoleran Dan Terorisme Dan sudah dipatuhkan sesat oleh MUI Walaupun hanya luar buku Coba lah MUI itu berdendah tegas Untuk bisa Mengeluarkan fatwa sesat kepada MUI Selain kalian itu hanya berani Dengan komunitas sendiri Ulama kalian itu bukan hanya nurasan Di Mekah juga lah Di Mekah Medina itu banyak Ulamak Mekah Medina Pusatnya islam di dunia Cobalah bertanya Apa betul ajaran lili Kapilkan Baikah Maseni Surat sambung Surat korban Dan lain Apa betul ajaran islam seperti itu? Cobalah berfikir MUI harus tegas Menteri agama harus tegas Serta umat islam juga harus menangkut Supaya lagi ini Bisa diubatkan Setidaknya Jangan hanya dibina terus Tapi dengan terus Oke syukuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai para kom LDI Disinilah tempat umat islam bersatu padu Tidak memberikan Aliran manapun Bersatu padua yang ada disini Maka berpikirlah LDI LDI itu punya Inisiatif mikot dari Azizia Itu dari ajaran mana Maka kita satu kamar Ada orang LDI Selalu hilang dari Peredaran Lalu sendiri Ini ajaran apa ini? Dia cuma lupa pesawat Tama hotel Tapi selalu menghilang Kalian gak takut dosa ya? Seluruh umat islam disini Kalian kafirkan Dosa besar loh kalian itu Pikirlah Hanya metak Islamailah Bijamah Wala Jamaat Dan layak Itu salah besar kalian Kalian berjuta umat islam yang ada disini Kalian harus minta maaf loh Kalau gak akan Berlanjut di padang maksyar Perhitungan amalan habis Amalan kalian Kalian akan menjadi orang muflis Tolonglah berpikir kalian lebih Mikot itu dari Bir Ali Dari Yang Lam Lam Dari Girona Bukan dari Azizia Itu aturan dari mana Azizia Diniati Mungkin disini Gak ada Dan lucunya R&D itu Pakai Kami Rombi ini Selalu boleh pakai Salah Dalam Alasan biar gak Tidakkan salahnya Dari mana salah itu? Salah Pondo Apa salah Bali? Pasalannya kan begitu Tolonglah berpikir Dengan agar nih Pikiran sehat Bertanya kepada Masyeh yang ada di Harumen Masjidil Haram Dan Labawi Apakah betul Ajaran LDI ini? Saya juga menghimbau Kepada MUI Tolonglah segera Mengelurang fatwa sesat Jangan MUI itu Memang main duit Melulu sama LDI Ngeluarin buku Ngeluarin buku Kita gak butuh buku Karena LDI tidak Tidak butuh buku Dan dia malas baca buku Fatwa sesat Fatwa Ahok Fatwa yang sukur Fatwa Yang lain Penisah agama Itu kalian keluarkan fatwa loh Tanpa mengeluarkan buku dulu Ada apa MUI ini? Gak malu ya Harga diri kalian Kalian gadaikan Demi fulus dari LDI Walaupun MUI Tidak digaji Hanya Rp150.000 Per hari selasa Ya terima syukuri Daripada banyak-banyak duit Tapi kalian main duit Makan yang kalian dari Hedana Haram Uang Haram Apa bisa mensorga kalian itu? Coba lah MUI Segera bertindak tegas Kepada Ketua Umum MUI Pusat Ketua MUI Bidang Fatwa Dengan Ketua MUI Bidang Perkajian Segera bertindak Cepat Mengeluarkan fatwa sesat Karena sampai hari ini LDI selalu ganti nama Sudah 6 kali ganti nama Mulai Islam Jamaah Yakari YPID Lemkari LDI dibuatkan lagi Jadi nama apa? Jadi LDI perjuangan Atau bagaimana? Coba lah berpikir kalian itu Kita capek loh Kayak yang menguji permainin Sana sini Sana sini Hanya ujung-ujungnya apa? Kita hanya jadi ajang Ajang dapat duit kalian dari LDI Kita tuh jadi apa? Jadi mesin ATM Atau jadi Tambang emas beripot Bagi kalian terhadap LDI Ada apa kalian? Coba lah berpikir kalian Ya Allahyadikoum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.